Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binari option Quotex oleh Bares Krim Polri pada sewasa 8 Maret 2022. Crazy Rich Bandung tersebut terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Doni Salmanan terancam pasal berlapis terkait kasus tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Iqman Ibrahim, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Iqman. Baik, benar sekali. Memang Direkturat Tindak Pidana Sibar Bares Krim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binari option melalui platform Quotex. Penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama kurang lebih 13 jam dari selasa kemarin pagi hingga selasa kemarin malam. Selesai diperiksa, memang penyidik langsung melakukan gelar perkara dan kemudian memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka. Selesai menjadi tersangka, juga penyidik langsung menahan Doni Salmanan. Dia kini langsung mendekat di rutan Bares Krim Polri selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan. Ada pun alasan penahanan Doni Salmanan karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Di sisi lain memang tadi kemarin malam penyidik langsung menyita barang bukti berupa akun Youtube milik Doni Salmanan yang bernama King Salmanan sebagai barang bukti. Selain itu juga penyidik juga menyita barang bukti lain seperti bukti transaksi, flash disk yang berisikan video yang pernah diunggah Doni Salmanan yang terkait dengan trading binari option di akun Youtube pribadinya. Ada pun memang penyidik kemarin sempat mengetarakan bahwa Doni Salmanan memiliki banyak member yang tergabung dalam grup telegram. Sedilaknya total ada 25 ribu member yang tergabung dalam grup tersebut. Dalam kasus ini memang Doni Salmanan diduga merauh keuntungan sedikitnya 80% dari setiap member yang kalah bermain di trading binari option Quotex. Karena itu memang brand stream selanjutnya bakal menyita seluruh aset-aset milik Doni Salmanan yang diduga dari hasil kejahatan tersebut. Termasuk aliran dana yang diterima orang-orang terdekatnya. Dalam kasus ini memang pasal yang disangkakan terhadap Doni Salmanan termasuk dalam pasal 45 ayat 1, jumbo 28 ayat 2 tentang undang-undang ITE atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut ancaman hukuman maksimal yang bakal dijarat terhadap Doni Salmanan selama 20 tahun penjara. Terima kasih Iqman Ibrahim atas laporan Anda dan Tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpul wawancara dengan Karopenmas Divisi Humas Folri. Berikut tayangan yang untuk Anda. Update penanganan kasus DMT alias DS Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direkturat Sibur tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya dikati. Kemudian setelah itu, saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam, namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isomanya.